Sistem tata surya kita kan banyak sekali, mas ada Bima Sakti dan lain sebagainya, Andromeda. Jadi galaksi-galaksi ini kan banyak sekali, kita itu bukan orang yang besar. Kalau mau hubungan manusia ya. Tapi bagaimana energi kita itu mampu berselaras dengan sesama manusia, kita mampu berselaras dengan hubungan manusia dengan non-manusia. Non-manusia ini dalam arti kata energi. Energi di sekitar kita ini kan banyak. Dan bagaimana kita mampu untuk mempunyai kesadaran menghormati mereka. Selamat siang, Mas Gale. Rahayu, Mas Hendra. Saya senang akhirnya bisa ketemu langsung dengan Mas Gale. Bengin mengeksplor petualangannya di dalam dunia spiritual gitu. Mas Gale, akhir-akhir ini kemarin ya ada suatu kasus yang cukup rame di media sosial. Saudara-saudara kita, Umat Nasrani, yang kemudian melakukan peringatan Natal kumpul-kumpul di sebuah tempat. Tapi justru kemudian dipermasalahkan sama teman-teman umat agama lain gitu. Seolah-olah mengusik keimanan mereka dan lain sebagainya. Saya pikir ini bukan masalah yang sepele, ini masalah yang sangat serius di Republik ini. Kira-kira akarnya di mana? Kenapa orang beragama justru malah tidak membuat kita menjadi rukun? Tapi justru malah pecah belah, monggo tipun respon, Mas. Gih, maturnuun. Rahayu, 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 sakung dumadi. Ya, menurut itu sangat memprihatinkan kondisi dari negara kita. Sebetulnya tidak hanya di negara kita, Mas. Jadi, hampir semua negara. Jadi, menurut saya itu keprihatinan ini berasal dari kata prihatin. Dan prihatin akan kondisi kita, manusia, dengan berbagai latar belakang agama dan kebudayaan. Akarnya itu, kalau ditelusuri itu nampaknya tidak ada habis-habisnya, Mas. Kalau kita mau flashback ke belakang, ya banyak sekali problematika. Problematika di dalam umat manusia itu sendiri. Saya belum berbicara tentang agama. Tapi, lebih kepada manusianya sendiri. Bagaimana mereka mampu mempunyai kesadaran untuk mengembangkan pola asih. Asih sayangnya. Jadi, pola itu kan sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang. Dan itu menjadi sistematika yang kita lakukan. Nah, kalau di saya, agama itu semua agama. Mempunyai rasa kasih sayang, cinta dan kasih sayang terhadap semua makhluk kan. Alam, Tuhan. Tapi, bagaimana kita juga mampu untuk mengontrol yang namanya ego. Ego ini letaknya di mana? Letaknya kan di hati. Tapi juga dia di cakra ini berhubungan, Mas. Jadi, kalau ada ketakutan dalam setiap ego. Ketakutan akan ibadah yang terganggu. Atau dia merasa tidak nyaman dengan agama lain. Dan kemudian dia mempunyai kecemasan. Sehingga mampu mungkin pikirannya terlalu ke depan dan mungkin flashback ke belakang. Jadi, seseorang ini mempunyai rasa takut. Mempunyai rasa ego yang tinggi. Bagaimana dia harus merasa aman, Mas. Bagaimana dia menciptakan keamanan dalam dirinya. Bukan keamanan dalam suatu hubungan manusia dengan manusia. Jadi, kesadaran ini, kesadaran pikiran, kesadaran lahir batin. Batin kita itu letaknya di root chakra. Chakra dasar. Karena disitulah terletak dari anxious. Ada ketakutan atau kecemasan. Sebetulnya apa yang harus ditakutkan? Tidak ada yang ditakutkan. Karena semua mempunyai... Ini kita terlepas dari agama ya. Sekali lagi ya. Karena menurut saya itu kemanusiaan itu di atas agama. Cinta di atas agama ya. Cinta akan sesama manusia. Itu lebih tinggi. Lebih tinggi menurut saya. Karena semua agama juga mengajarkan bagaimana mencintai sesama manusia. Jadi, yang dimaksudkan adalah bagaimana kita mampu mempunyai kesadaran pikiran untuk meletakkan segala keegoan, segala nafsu. Yang mungkin menyakiti dirinya sendiri. Itu aja mungkin belum ada yang sadar, Mas. Apakah dia berbuat seperti itu, kemudian dia merasa denial atau menolak? Sebetulnya ya ini tidak bagus. Tapi di kesadaran pikirannya itu, karena ada dogma yang mungkin itu menjadi pemicu, Mas. Menjadi trigger. Bagaimana dia merasa tubuhnya ada overthinking, ada ketakutan, ada kecemasan. Sehingga itu mempengaruhi refleksi kejiwaan dari seseorang. Nah, kita harus mampu berselaras antara pikiran, jiwa, dan tubuh. Nah, kalau tidak bisa, ya kalau di teknik saya ya grounding, Mas. Grounding. Iya. Ke tanah, ya? Ke tanah. Bagaimana kita mempunyai kesadaran untuk kita itu makhluk yang sangat-sangat kecil sekali, partikel terkecil dari debu semesta. Debu semesta. Sistem tata surya kita kan banyak sekali, Mas Ada Bima Sakti, dan lain sebagainya, Andromeda. Jadi, galaksi-galaksi ini kan banyak sekali. Kita itu bukan orang yang besar. Kalau mau hubungan manusia ya. Tapi bagaimana energi kita itu mampu berselaras dengan sesama manusia, mampu berselaras dengan hubungan manusia dengan non-manusia. Non-manusia ini dalam arti kata energi. Energi di sekitar kita ini kan banyak. Dan bagaimana kita mampu untuk mempunyai kesadaran menghormati mereka. Jadi, kalau misalnya mau naik ke gunung misalnya. Mau naik ke gunung itu kan kita harus menjaga ucapan, kita harus menjaga sikap, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, turun gunung pun harus membawa sampahnya kembali. Karena kita maksudnya adalah apa? Kita menghormati alam. Kita menghormati para energi, leluhur mungkin yang ada yang dipercaya oleh beberapa kalangan tertentu. Dan juga menghormati oleh para pendaki yang akan menaiki gunung selanjutnya. Kita naik gunung bersih, turun bersih lagi. Nah, keprihatinan. Kembali lagi. Keprihatinan yang umat manusia dalam tanda kutip itu mengkhawatirkannya. Akarnya itu bisa kemana-mana. Dan tadi kenapa saya di awal ucapkan ini, kalau ditelusuri tidak akan berhenti. Itu akan berhenti kembali ke dirinya masing-masing. Bukan orang lain. Stop di dirinya. Jadi luka batin atau trauma batin itu diputuskan di dirinya. Misalnya, oh ternyata dalam sebuah hubungan manusia dengan manusia itu ada namanya tali cahaya. Dan bagaimana kita merawat tali cahaya energi ini. Misalnya saya dengan Mas Hendra, dengan Pemirsa yang ada di Ngajiroso. Ini kita mampu untuk memberikan hubungan yang baik, membina, merawat, dan berkelanjutan. Itu pun dalam sebuah pertukaran energi, atau saya bilang cord of the energy, itu terkadang juga menyalurkan hal-hal yang mungkin tubuh kita atau penerimanya belum tentu bisa menerima. Maksudnya seperti ini, misalnya saya sukanya minum kopi mas. Jenengan nggak suka kopi. Sukanya teh. Kemudian saya tawarkan, Mas ini adanya kopi itu. Tapi kan saya terkesan memaksakan kan. Memaksakan bahwa kita tidak ada pilihan lain. Nah, mungkin yang akan diambil Mas Hendra hanya ada dua. Antara menerima dan menolak. Kalau menerima harus, mungkin ada terpaksa, aduh saya kok nggak suka kopi ya. Tapi ya mungkin ini, saya harus menerima perbedaan yang ada di dalam diri saya. Menerima. Menerima dari energi saya, pikiran dan jiwa saya untuk memberikan sebuah kehormatan. Ada hal yang berbeda di dalam kebiasaan atau pattern keseharian. Pilihan kedua adalah menolak. Menolak kopi dari yang saya berikan. Dan itu kembali lagi ke saya. Oh iya, Mas Hendra tidak suka kopi. Nah, baiklah kalau gitu saya coba cari minuman yang lain. Air putih Mas Hendra mau nggak? Paling sederhana. Air putih itu kan netral. Kopi warnanya coklat, hitam. Teh juga coklat, hitam. Sama, tapi kekeruhannya berbeda. Kemudian, ternyata Mas Hendra mau minum air putih, anget. Itu aja masih nawar-nawar. Mas saya air dingin aja, misalnya. Nah ini, bagaimana kita merawat kesinambungan energi ini. Tapi kalau dirasa, pasti terasa ada batinnya nih. Pasti ada batin, Mas. Ada batin terhadap pemberian dari seseorang di masyarakat. Wah, aku jani nggak suka air putih ya. Aku pengen teh ya. Jadi tetap ngotot, Mas. Nah, ngototnya itu adalah pikiran kita. Ego kita juga yang kita rasakan. Bagaimana kita mempunyai kesadaran untuk hening, untuk semeleh, untuk wening juga, untuk berserah. Bagaimana kita juga menghargai diversity atau perbedaan yang ada di masyarakat. Perbedaan itu, apapun, Mas, dari pikiran, kebudayaan, kita mampu nggak menerima kedinamikaan perbedaan dari segala hal yang kita terima dalam kehidupan kita sekesarian. Ya kan? Padahal kita aja melakukan pola-pola kehidupan. Misalnya, ya kita melakukan ibadah setiap hari. Kita melantutkan doa. Kita mungkin bermeditasi. Kita bekerja dalam kesarian. Ketika bekerja, kita menemui diri kita masing-masing berhadapan dengan banyak sekali latar belakang orang-orang tanpa ada intensitas agama. Ya kan? Kembali lagi, ketika kita ibadah, kita bertemu dengan siapa? Kalau ibadahnya sendiri, kita bertemu dengan diri kita. Sejatinin diri kita itu, ya kita akan bertemu dengan diri kita. Kita akan berbicara dengan diri kita dengan harapan pembicaraan dengan diri kita atau dialog dengan diri kita itu mampu berkomunikasi dengan Tuhan. Dan kemudian alam ini, kalau kita memang tidak menyakiti alam, alam juga akan membantu kita untuk menyampaikan apa yang kita ingin manifestasikan. ketidakselarasan dari keprihatinan setiap manusia mempunyai energi yang menurut saya ada negativitinya. Kita nggak tahu ya, masing-masing seseorang atau masing-masing individu itu mempunyai tali jiwa atau tali cahaya untuk bisa berinteraksi dengan orang seperti apa. Bagaimana sih kita merawat tali jiwa kita untuk mempunyai hubungan dengan masing-masing individu supaya tidak menyakiti orang. Karena ada orang yang menyakiti dirinya juga ada. Dirinya saja disakiti dan dia tidak akan merasa tidak apa-apa apabila dia menyakiti diri orang lain. Nah, kewajiban kita ketika ada seseorang yang seperti itu dengan penuh kesadaran dari dalam diri kita adalah untuk memutuskan memutuskan hubungan tali energi itu atau tali jiwa itu supaya tidak tertular, mas. karena ini semacam virus energi virus energi yang kita bisa tertular dari siapa saja. Banyak yang datang ke sini dengan membawa energinya masing-masing. Kemudian ketika ngobrol gini bertemu dengan saya kita lihat dulu kita baca dulu energinya beliau-beliau seperti apa intensitasnya seperti apa apakah ingin belajar apakah ingin mengetahui sesuatu ataukah ingin mendapatkan pemikiran yang seragam atau bahkan ingin mendapatkan pemikiran yang bertolak belakang dengan segala idiom dogma yang dia terima selama hidupnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.